Koko ngeliat di, banyak di usia-usia menuju dewasa Itu banyak klien atau kenalan yang ngerasa kayak kehilangan arah Jalan-jalan ke Singapura Welcome to Potpet, Podcast Patria Halo sobat Potpet Ini kita kembali lagi, ketemu lagi nih bersama saya di episode 1 dan 2 Yaitu Billy Amimanyo yang kali ini sebagai moderator bersama partner saya Vincent Nah, Vincent aja Nah, jadi di episode kali ini kita lagi-lagi kedatangan seseorang narasumber Yaitu Konagote Jena Halo 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 Oke, jadi sedikit sekilas info Sekifo Emang gak ada singkatan gitu? Gak ada, gak ada Jadi Konagote Jena ini merupakan seorang psikolog dan juga wijaduta di BPO bagian Badan Pengembangan Organisasi Iya, itu Terus ternyata Konago ini sebagai psikolog juga mengeluarkan sebuah buku Yang berkaitan dengan sesuatu kehilangan Apakah Koko pernah dirampok, dicuri? Hah? Enggak ya? Enggak, belum Jangan 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 dong Oke, jadi intinya Konago sebagai psikolog ini membuat buku yang berjudul Aku Sudah Hilang Eh, bener gak? Ayo Aku yang sudah lama hilang Maaf, 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 saya yang lupa ingatan Hilang ingatannya Oke Nah, kan hilang juga Iya, bener Oke, jadi Koko Ini kan jujur Saya juga belum membaca buku ini Iya Jadi mau tanya-tanya Koko Tentang buku ini Tentang apa sih sebenernya Koko Dan kalau boleh tahu, kenapa Koko bikin buku ini? Ya, buku ini sebenernya buku tentang panduan ya Panduan perjalanan menemukan diri Jadi, Koko ngelihat banyak di usia-usia menuju dewasa Itu banyak klien atau kenalan yang ngerasa kayak kehilangan arah Kehilangan arah, oke Jadi kayak lulus, bingung mau ngapain Mau kerja, mau lanjut kuliah, atau mungkin mau nikah, gitu kan Mereka mulai bingung tentang arah hidupnya, mulai bingung juga tentang dirinya Sehingga ada perasaan kayak kehilangan, gitu Terutama kehilangan dirinya sendiri mungkin Karena di buku ini Koko juga nulis bahwa Kayaknya dulu waktu kita kecil itu kita lebih happy kali ya Bener, itu bener Ngerasain nggak kayak gitu? Iya, itu bener Itu jujur Kayak waktu kecil, pulang sekolah, main game, main sama temen, tidur, kelar urusannya Iya Sekarang kalau udah dewasa ada urusan kuliah, urusan organisasi kayak ini nih, ya kan? Iya, bener Drama pertemanan, drama cinta, masalah keluarga, jadi hidup itu makin complicated dan makin susah untuk bahagia Iya, oke, selesai Makanya, ya buku ini dituliskan untuk Mengkaji masalah-masalah itu dan harapannya temen-temen bisa Menjadi diri yang autentik dan bisa menemukan kebahagiaan kembali di usia yang dewasa Gitu Tapi Koko, kalau mau tanya, kan berarti ini tentang bukunya tentang proses pencarian jati diri dan juga supaya Biasanya dari Koko kan tadi bilang dalam proses semakin lama kita semakin bertambah usia ini Malahan ada sesuatu yang hilang Niko, ya kan? Nah, tapi yang Koko bahas di buku ini, semuanya itu berasal pengalaman pribadi Koko Atau memang Koko juga sebagai psikolog, kan mungkin beberapa klien punya cerita, kelukesan Iya Koko masukin di sini juga Koko Bermulanya dari pengalaman pribadi, secara perenungan dan mungkin perasaannya Koko rasakan atau temukan Iya Tapi di buku ini Koko gak nulis tentang pengalaman Koko Lebih banyak ke arah apa yang Koko lihat terjadi di klien Sama mungkin ya juga dari buku, teori, dari mungkin penelitian Yang Koko rasa nyambung tuh dengan tema besarnya itu Berarti campur gitu ya secara general dan juga mungkin ada dari klien-klien Klien, ya tentu aja kan gak dimunculin namanya kan, kan confidential Tapi ya kombinasi dari banyak hal dan bukunya dituliskan dengan bentuk perenungan kali ya Jadi gak terlalu banyak teori, gak terlalu banyak kata-kata, istilah-istilah susah Harapannya buku ini merupakan buku yang ringan, jadi bisa dibaca oleh siapa aja gitu Oke Berdasarkan nih penjelasan Koko tadi tentang pencarian jati diri Ini sih kalo menurut aku dari sekilas, sekifo itu, sekilas info, gak sih tadi gak sekilas juga sih Tadi penjelasan tentang bukunya secara singkat itu harusnya relate dengan saya dan juga anda sebagai anak muda Iya Karena kan kita tuh punya quarter life crisis gitu Bener Ya tapi kita udah masuk quarter life crisis belum? Aku sih bentar lagi ya ceritanya kalo kamu mungkin masih beberapa tahun lagi Oh iya Ya gak? Atau udah? Belom, belum Aku masih muda guys Tapi walaupun muda pasti relate sama yang Koko bilang Ya Menuju ke dewasan itu karena ya seperti yang Koko bilang kayaknya masa kecil itu masih lebih menyenangkan gitu Menyenangkan, sederhana gitu kan Dulu pas masih kecil kita pengen jadi orang dewasa Tapi pas udah mau dewasa tidak mau menjadi itu, mau balik lagi ke anak kecil Nah apa tadi, terus Sebenarnya kan berarti ini karena relate dengan anak muda Ini menurut saya, aku juga menurut Koko setuju gak? Iya dong Belum bilang intinya Relate sama anak muda kan Maksudnya Koko sendiri nih Kan sebelumnya pas menuju ke dewasan ini Sampai akhirnya sekarang Koko masihkah mencari jati diri itu atau Koko udah akhirnya menemukan Oh memang aku adalah seorang psikolog gitu Mungkin bisa dibilang, ya kayaknya gak mungkin bilang kayak 100% sudah gitu ya Oh oke Kayaknya mungkin sudah cukup apa ya, puas gitu kali ya Jadi kayak mungkin bisa dibilang kalau kita angkakan 80% 90% sudah kayak ketemu Oh ini, nah gue ini pengen memposisikan diri di dunia ini sebagai siapa Apa peranku, apa yang mau aku jalankan itu mungkin sekitar 80% 90% sudah gitu Cuma ya, apakah akan berubah lagi ke depannya gak tau Kan ada quarter life crisis tuh Siapa tau ntar di usia 40-50 tahun ada mid life crisis, siapa tau beda lagi gitu kan Ada lagi ya Tiba-tiba jadi bante gitu ya Siapa Koko? Haduh Haduh Enggak, bukan Koko, siapa tau kalian gitu Oh, Koko Vincent, haduh Ya oke Berarti Ininya belum 100% tapi sudah puas Lumayan, lumayan Oke, kalau boleh tau Koko Awalnya tuh Koko memang udah niat jadi psikolog atau Dan itu tuh kalau bedanya umur berapa Koko menentukan pengen jadi psikolog Koko menentukan pengen jadi psikolog tuh Pas di hari ngisi, apa sih namanya Tes, krisioner Bukan, dulu waktu kelas 3 SMA tuh Kalau zamannya Koko tuh namanya PMDK Kalau sekarang tuh, apa sih namanya? SBMPTN Undangan, betul ya Waktu kita milih jurusan universitas Kuliat, kuliat Dulu tuh awalnya Koko pengen jadi arsitek Oke Adik kelasnya, Koko Michael harusnya Oh iya iya oke oke Cuma pas milih itu Aduh kalau aku jadi arsitek Kayaknya jam tidurku bakal dikorbankan gitu ya Terus pada saat itu tuh psikologi tuh masih baru banget di Bali Baru angkatan kedua kayaknya Kayaknya psikologi menarik deh Yaudah Masuk psikologi Dari sana baru pelan-pelan muncul rasa penasaran dan Ya kecintaan lah mungkin ya Sama keilmuan ini Ya akhirnya keturusan ya Sampai sekarang Jadi Koko juga awal-awal tuh Masih nggak begitu tau Psikologi ini tentang Iya sih sebenernya Yang apa gitu Gak terlalu tau sih ya Jadi asal Ah kayaknya menarik coba deh Iya Cuma dari gitu doang sih sebenernya Oke 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 Soalnya kalo dulu Waktu saya juga sempat cari jurusan kan Kalian jurusan apa ngomong? Oh kalo Aku sih backgroundnya di teknologi pangan Oh foodtech Foodtech Aku sekarang di marketing komunikasi ko Hmm oke oke Nah Dulu waktu menentukan jurusan kan sempat bingung juga Iya Tapi disarankan sama salah satu guru Ngeliat dari hasil rekam tes lah Bisa dibilang psikotest gitu Iya Hasilnya Bahwa saya ini cocoknya psikolog Oh ya Gitu Psikologi cocok ilmunya Tapi Aku kok membayangkannya Seperti kayaknya Belajar otak Dengan buku berbahasa Inggris Untuk Baltimore itu Kayaknya Gak bukan aku banget sih Iya 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 Bener 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 Jadi waktu itu sempat Enggak deh Enggak Tapi mungkin untuk dipelajari secara non formal Bisa Iya bisa bisa Oke oke Iya 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 Itu kalo ko Vincent Kalo aku sendiri jujur Nah ini ko Sebenernya cukup relate Karena aku juga sama sekali Gak ada tujuan di hidup Maksudnya Gak tau lah Gak jelas lah orangnya Gak jelas aja Oke Oh iya Dia juga berarti Nah pokoknya gak jelas kalo jadi Pas mau milih jurusan pun juga bingung Mau kuliahnya dimana Jurusannya apa Tapi Baik lagi Karena mikirnya aku jujur Malas belajar Maksudnya belajar Belajar yang kayak Oh mau jadi ilmuwan kan Harus belajar Dokter Harus gini-gini Maksudnya nilai rapot dulu Sekolah baik-baik aja Cuma Males Jadi Mikir Yang kelebih yang aku suka Kira-kira dimana gitu Iya iya Karena dari dulu Ya posisinya kayak gini Kayak ngobrol aja Kasarnya ngebacot aja gitu Jadi Yaudah masuk komunikasi lah Oke Direkomendasikan sama keluarga Dan akhirnya Kuliahnya ambil Komunikasi Dan sekarang Ambil jurusannya Marketing Gitu Sejauh ini Gimana Enjoy gak? Enjoy sih Kalo aku pribadi Enjoy Sudah bagian dari Ini ya Bagian dari Kondolasi ya Kondolasi ya Eh Eh Jangan disepil gitu Kalo kau enjoy gak? Enjoy Oke Karena basicnya Saya suka makan Oh Karena itu saya Ilmunya dalamin sini Oke oke Hobi adalah Cerminnya dari apa yang kita pelajari Wee Saya suka makan Saya juga suka Tapi saya tidak masuk footek Oke Next Oke terus Oh iya guys Fun fact Bahwa Konago ini Ini sekifo Sekifo Nah ini sekifo Fun fact bahwa Konago ini Punya channel youtube juga Iya Atau segmen di youtube Namanya Kotbah Dukun Hehehe Nah itu tuh apa tuh Ko Iya Iya Sebenernya dulu waktu Pertama kali konten Hehehe Itu tahun 2018 Atau 2019 Aku lupa Gitu kan ya Abis itu Juss Hehehe Itu Waktu mau Kayak kan buat nama segmen Atau apa gitu kan Itu kayak mikir apa ya Kira-kira ya Kalo di dunia psikologi itu Kalo kita Kayak ngasih seminar Ngasih materi dan lainnya Itu namanya psikoedukasi Jadi edukasi berbasis Keilmuan psikologi Cuma kalo Koko menamakan segmen Koko psikoedukasi Psikolog klinis Kayaknya Satu terlalu serius Iya Dua Kayaknya pretensius banget gitu loh Kayaknya Wih aku ini psikolog Aku pengen memberikan edukasi Oh Jadi makanya Nyari judul yang agak nyelne Gitu ya Orang tuh sering bilang Psikolog tuh kok kayak Dukun ya Bisa baca pikiran Gitu kan Oh gitu Padahal engga Gitu kan Kita gak baca pikiran Tapi kita bisa membuat hipotesis Kemungkinan-kemungkinan Apa yang seorang pikirkan dan rasakan Belum tentu benar Tapi karena sering dibanding-bandingkan gitu Ya lucu juga ya Kalo Aku bilangnya bukan psikolog Tapi Dukun profesional Oh Bukan sih keedukasi Tapi kotbah Gitu Jadi cuma biar Catchy dan lucu Dan nyeleneh aja Biar gak terlalu serius aja Jadi akhirnya bikinlah itu segmen Bikinlah itu dan Orang-orang kayak Bertanya Apa maksudnya gitu Ya gak ada maksud yang Terlalu mendalam sih Cuma Karena catchy Jadi yaudah keterusan aja Gitu Tapi Base dari pengalaman pribadi kokoh Adakah memang yang mengatakan bahwa Psikolog itu kok kayak Dukun Dan Sebenernya Mungkin bisa sampai Penyebab orang Bisa ngomong kalo psikolog itu Dukun Itu adalah Karena si Psikolog yang kok bisa dia nebak Dan bisa tau gitu Ya 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 ada aja Tapi dalam konteks bercanda Wih beneran Dukun nih Kok bisa tau gitu kan Yang lucu tuh kadang-kadang misalkan nih Koko abis counseling sama klien Sekitar 2 minggunya kan Koko chat gitu kan Gimana nih kabarnya gitu Loh kok tau aja Lagi ada masalah gitu Dukun ya gitu Padahal enggak Padahal ada reminder di HP Ini waktunya ngechat dia gitu kan Tapi Ya bisa dibilang Orang mungkin mengira Kita tuh bisa baca pikiran Padahal Kan kita pelajari ya Maksudnya kita pelajari artinya Di psikologi kan dipelajari Kalau manusia Berada dalam kondisi stress Apa aja kemungkinan yang dia rasakan Kalau orang dengan tipe kepribadian ini Kira-kira dalam situasi kayak gini Perasaan yang muncul kayak gimana Kita cuma mempelajari berbagai kemungkinan Dan itu yang kita sampaikan ke klien Kalau cocok Ya mungkin dia kira Kayak bisa baca pikiran Padahal sebenernya sih enggak gitu Ada ilmunya teman-teman Bener Dan mungkin Pada saat koko chat orang itu Yang kayak Orang itu kayak Wih kok tau lagi ada masalah Padahal Kayaknya hari-hari Kita selalu ada masalah Iya Kapanpun di chat Kayaknya ada masalah juga ya Enggak di chat juga Kayaknya Setiap hari itu Pasti ada aja di hidup ini Itu yang serang terjadi sih kok Bener Karena Kalau enggak ada masalah Ya itu masalah kan sebenernya Oh iya bener juga ya Berarti kita enggak hidup di saat itu Dan tidak menyadari sebenernya Oh pinter nih ya Cocok jadi psikolog kayaknya ya Ya karena kadang Kalau kita enggak ada masalah Mungkin juga berarti kita enggak Banyak mengeksplorasi hidup ini Kita main aman Kita enggak mencoba Apa yang kita inginkan Kita enggak Pengen mengembangkan diri kita Jadinya enggak ada masalah Tapi Ya itu juga Masalah juga Artinya kita enggak berkembang Begitu kan Tidak berkembang Nah Tadi Terkait koko bilang Bisa menebak Atau Baca pikiran orang Itu tuh sebenarnya kayak mirip-mirip Guru Buddha gak sih Hehehe Serem banget sih Gak tau ya Kalau Siapa sih namanya Para murid-murid sang Buddha Kan diceritakan punya Apa sih namanya Kesaktian-kesaktian Iya Apa istilah buddhisinya Ehm Abinya Betul koko Michael Apakah betul abinya koko Michael Betul 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 Tapi koko gak tau sih Mungkin Apa namanya Kesaktiannya itu seperti apa Koko dijelaskan secara psikologi Jujur koko gak tau Tapi Yang memang Konsep buddhisme Yang paling banyak dikaitkan Sama psikologi Iya Ya tentu selain prinsip-prinsip buddhis Yang lainnya Ada dua Yang gue sering temuin di dunia psikologi ya Oke Satu mindfulness Itu kan rame banget ya Sekarang ya Iya Kita yang dari sirkel buddhis Dari dulu mengenal meditasi Samatha Wipasana Sekarang itu sudah jadi Makanan sehari-hari banyak orang Sekarang Kayak Kalian pernah gak sih nemu temen-temen yang Bukan buddhis Tapi tau istilah mindfulness Tau, tau kok Banyak sekarang Lagi booming banget Itu ceritanya dari meditasi buddhis Sama Tawipasana Itu di Ambil oleh Ehm Praktisi mindfulness Namanya John Kabat-Zinn Dari Tau, tau kok Tau? Biasa panggil sir Biasa dipanggil Panggilnya biasa ser Itu psikolog juga kok Aku kok lupa Dia psikolog atau gak ya Aku lupa Tapi Kenapa Sebarang kan Tapi dia itu ibaratnya Mungkin membuat Mindfulness menjadi sekuler Ibaratnya disana Dan bermanfaat untuk banyak orang Dia mengembangkan banyak program Dan penelitian tentang mindfulness Lalu itu diadopsi oleh dunia psikologi Dan balik ke Indonesia juga Diadopsi oleh banyak temen-temen yang psikolog Makanya lu waktu aku S2 Ngambil profesi Kaget Temen-temen kok pada Buat S2nya mindfulness Mindfulness semua Sementara Aku yang buddhist Dan tumbuh besar keluarga yang Approachnya juga meditasi Gak bahas itu Ini kenapa temen-temen bahas mindfulness semua Gitu Jadi pertama mindfulness Itu yang deket sama psikologi Kedua Kedua Abhidhamma sih Tuh Jadi abhidhamma kan Kita bahas tentang Bagaimana pikiran bekerja Bagaimana Ya ilmu-ilmu metafisika Secara pandangan buddhist Bagaimana runtutan pikiran itu bekerja Alam sadar, bawah sadar, persepsi Dan lainnya Panca Indra Itu cukup nyambung sih Dengan dunia psikologi Neurus psikologi dan lainnya Meskipun mungkin Detailnya agak ada yang berbeda Tapi secara menyeluruh Konsepnya cukup sejalan Gitu sih Ini kan Karena kita tempat venue nya kan di Wihara metafal merah ya Bener Jadi kita harus bahas Dhamma juga sedikit nih Betul Nah jadi Balik ke buku ini lagi Oke Jadi secara penulisan Waktu Koko berpikir Itu apakah Ada alignment nya Terhadap Sosok Buddha Ataupun Terhadap Dhamma Ada hubungannya nggak kok? Mungkin nggak secara langsung ya Karena aku ngerasa sekarang Memang di fasenya Dulu kan ko Tumbuh besar kan Memang di keluarga Buddhis Dan Sering kuihara Dan Cukup belajar Dan dekat dengan Dhamma Gitu Tapi sejujurnya pas kuliah Terutama pas Pergi ke Eh merantau ke Bandung Lebih banyak belajar psikologi Gitu kan ya Lebih banyak mendalami keprofesian Ilmu psikologi dan lainnya Sementara kayaknya Pendalaman Dhamma nya Masih segitu-segitu aja Gitu loh Buku ini dituliskan mungkin Bisa dibilang Di penghujung Koko sudah ngerasa Settle dengan approach Koko secara psikologi Yang kayak tadi Sudah mulai menemukan diri Koko Dan Pendekatan Koko secara psikologi Kayak gimana Koko belum sempat Revisit Kalau dengan Pendalaman Koko psikologi sekarang Dilihat Atau digambungkan dengan Kacamata Dhamma Itu hubungannya kayak gimana Itu belum sih sejujurnya Oke Jadi masih Pendalamannya terpisah Cuma memang Gak tau ya Secara Itu secara langsung kan Tapi kalau secara tidak langsung ya Namanya tumbuh besar dengan keluarga buddhist Sedikit banyak pasti Ada mungkin ditemukan kemiripan-kemiripan Dengan value-value buddhist yang Koko terima dari dulu sih Pasti ada pengaruhnya ya Bener bener Tapi secara langsung kayaknya enggak Lagipula kan buku ini memang Koko coba tuliskan untuk Masyarakat umum gitu kali ya Jadi Mungkin kalaupun ada dikaitkan Nanti dengan Dhamma Atau ada kaitannya Itu secara Tidak langsung Itu kali ya Itu sih Berarti PR kita nih Baca bukunya Cari poin Dhamma nya Nah Sudi kaitkan gitu ya Marketing Tapi ya Dari penjelasan Koko Terus sama Kemungkinan besar juga Ada hubungannya dengan Dhamma Dhamma Itu kan juga Maksudnya memang Kita tahu dan Ini membuktikan juga Bahwa ajaran agama buddha itu Relate dengan Hal-hal yang Kita pelajari juga Ilmu-ilmu yang ada di dunia kita sekarang gitu Ya ya bener bener Jadi memang Maksudnya masih Masuk di akal Itu tugas teman-teman patria ya Untuk apa Mengkaitkan apa yang ada di buddhisme Supaya relate kali ya Ke kehidupan anak muda Gitu kan sebenernya kan ya Oke Nah teman-teman Sobat Potpet Ini kita ada Sekifo lagi Banyak banget ya Sekifonya ya Jadi aku mendengar Ada suara-suara Silenzia 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 Itu siapa sih Koko Silenzia Silenzia Ya Itu anak Koko sih sebenernya Oh anak Koko Namanya Silenzia Ya betul Panjangnya Silenzia Gak gitu Ya Mereka Silenzia Rie Tj Menyeluruh Esin Mereka Jadi dulu pas istri lagi hamil Kita akan nyari nama Dan kalo nyerihin nama kita nyari Kemungkinan nama cowok sama kemungkinan nama cewe Sejujurnya cari nama cowok tuh susah banget Dulu tuh Gak tau kenapa Enggak connect aja gitu, dan Memang secara harapan Waktu itu memang pengennya anaknya cewek gitu Gak tau kenapa ya, kayaknya aku Lebih ngerasa lebih bisa sayang anak Dengan leluasa Kalau anaknya cewek gitu loh maksudnya, kalau cowok kan Harus sedikit diajarin Mandiri, supaya kuat gitu kan Tapi kalau cewek aku ngerasa kayaknya lebih Lost, bisa Menyayangi gitu kan ya Nah istri pengen kalau punya anak cewek Panggilannya Zia Zia, kalau memang udah pengennya Pokoknya panggilannya Zia Oke boleh, tapi Koko gak pengen Zia tuh Znya di depan Karena kan dulu jaman-jaman Koko kan Absen tuh dirutin berdasarkan Kronological gitu kan Jadi kalau Z pasti paling bawah dia Ah jangan lah, cari yang lain asal gak Z Yaudah nyari-nyari Dan kebetulan waktu itu Koko pake baju Tulisannya Silent Mood Itu baju merch Di pusat pelatihan meditasi tempat Keluarga Koko sih Di Balu Sada tuh merchnya tulisannya Silent Mood Jadi kadang orang meditasi Silent Mood kan Kayak Silent Mood gitu loh Kayak HP, Airplane Mood, Silent Mood gitu Terus Koko pikir Gimana kalau Silent Zia? Jadi depannya Silent, belakangnya Zia Sesuai dengan keinginan istri Baru Koko nyari Silent Zia tuh ternyata bahasa Italinya Kesunyian Wah ternyata nyambung aja gitu Nyambung aja gitu loh Buku ini Dituliskan di buku ini Dan banyak kecocokan ya Namanya orang tua Pasti cocok logi Eh cocok sama ini Satu itu cocok sama Karena kan Papa Koko kan guru meditasi Kita punya pusat pelatihan meditasi Suka ngadain Silent Retreat Jadi cocok nih Nama cucunya Silent Zia Iya Terus Koko orangnya introvert Koko lebih suka menyendiri Di kesunyian Silent Zia Kayak gitu loh Jadi itulah sebenernya Asal-usul nama anaknya Gitu Oh seperti itu Tapi kalau gitu kan Biasanya nama anak adalah doa Iya Apakah Ingin memproyeksikan Anak Koko ini Hilang Benuk kesunyian Oh iya benuk kesunyian Gak hilang Iya 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 Sebenernya enggak sih Apa namanya Itu sesederhana Karena aku suka kesunyian aja Tapi kalau ditanya doa Ujung-ujungnya ternyata Itu Papa Koko pertanya Kamu yakin ngasih nama anak ini Ntar kalau dia keluarnya cerewet Gimana gitu kan Ternyata beneran keluarnya cerewet Iya Tapi gak apa-apa Aku bilang Ya gak apa-apa Justru lucu gitu Namanya Silent Zia Tapi Namanya Silent Zia Tapi tangisannya kayak Dolby Atmos gitu ya Maksudnya kayak Di bioskop tuh All around you gitu Cerewet malah lucu Tapi kalau secara doa Aku pengen dia jadi anak yang Bisa menemukan joy Meskipun in the midst of silence Tapi supaya suaranya juga Gak pernah di silence oleh orang lain Jadi Keren ya Memang psikolog tuh suka buat Kombinasi-kombinasi yang keren gitu Jadi kalau dia Beropini Berpendapat Punya argumen Jangan sampai itu di silence orang lain Harapannya gitu Seperti itulah Mungkin nama anakmu bisa model Zia Enggak Tentunya kalau nama anak Mas hasilnya kepikiran beberapa Sudah kok Udah-udah Mungkin Mungkin masih Masih umur Itu cuma kepikiran aja kok Memang aku orangnya Suka gitu Mikir yang hal-hal random aja Saya nanti dirayakan Se-National Patriot Oke gini kok Tadi kan kita sudah banyak Bahas bukunya ini Walaupun gak banyak spill ya Ya rugi lah Nanti beli sendiri Nah ini bisa Berikan Satu Apa ya Pesan Atau Sepatah Dua patah Tiga patah Pata-pata kata Kedikitan Ya intinya Marketing lah kok Ya 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 Supaya Ada yang mau beli buku ini Untuk menarik Membaca Karena kan Membeli produk Produk Patriot sendiri nih Kadis Patriot Harus didukung teman-teman Gimana itu kok Ya Kalau teman-teman yang mendengarkan ini Merasa Obrolan kita tadi tuh Lumayan relate Gitu kali ya Dan mungkin berminat untuk Sedikit Apa ya Mulai berkenalan Dan terhubung dengan diri sendiri Jadi Ya apalagi kita kan di Lingkungan Buddhis Cukup itu ya Reflektif ya Ya kan Kita kan Lebih banyak diajarkan untuk Mengupas diri Duduk Bermeditasi Melakukan Perenungan Ya mungkin itu hubungannya dengan Buddhisme secara tidak langsung kan Buku ini juga mengajak kita Untuk kembali ke diri sendiri Untuk Melakukan perenungan Pada hal-hal yang mungkin Belum sempat kita renungkan Karena terlalu sibuk dengan Tuntutan Tugas Tahun menjawab Harapannya dengan Momen kalian membaca buku ini Itu bisa menjadi momen Yang Bisa memberikan sedikit jeda Dan membuat kita kembali ke diri sendiri Sehingga Bisa lebih sedikit Lebih bahagia Gitu Kalau mau beli Bisa dicari di Gramedia terdekat Di kota anda Atau di e-commerce boleh Sudah ada Kalau Toko buku Aziz Ada nggak Apa toko buku Aziz Nggak ada Itu cuma di daerah kita Sama Rinda ya Siapa tahu Cuma ada di Gramedia doang Siapa tahu Nggak cuma di Gramedia doang Kuku nggak tahu Belum tahu itu Karena penerbitnya kan GPU Gramedia Pustaka Utama Jadi channel penyebaran utamanya Di Gramedia Jadi poin pentingnya Kita bisa bilang Ada tentang jeda Kita harus memberikan jeda hidup Supaya waktu untuk berpikir juga ya Bagi diri kita Dan juga main fullness Tadi kan ada Kota yang pentingnya Bahwa Untuk mendapatkan kehilangan ini Kita meraihnya dengan kehendingan Yaitu main fullness Bener Pintar juga dia nyambung-nyambung ini Pintar kan Anak psikologi bukan? Pintar saya ini Pintar berarti hasil Koko psikolog kok Ya mungkin saya caranya jurusan Nggak apa di kehidupan selanjutnya Habis ini ya Tidak apa di kehidupan selanjutnya Di manusia lagi guys ya Aduh Ini kok ada sertifikat dari Patria Terima kasih Foto 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 Ini keren banget Kayaknya badanku kekar disini Oh enggak Itu berbaju hitam Itulah yang buat ini kok Pak Sonia itu berapa tahun yang lalu Ada gaya khususnya? Oh enggak Enggak ada Kayak hilang Ini kartu Dua Terima ya Thank you ya Billy Vincent Thank you juga Koko Nago Nah Karena Udah dikasih sertif Pantannya apa? Ada nggak? Belum kepikiran Belum kepikiran Ini bawah ini kayak Patidana ya Gini ya Jangan 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 Bukan gitu Jangan 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 bisa Gelap juga ya Kita lagi pikirin pantun Maaf ya Pergi ke pasar Oke Oke Itu aja Sobat Potpet ya Karena Kita juga tadi udah Bahas Sebenarnya Kurang begitu mendalam Mungkin kalau dari soal buku Karena Ya nggak mungkin Semua diceritain kan Tapi tadi Rugi dong Iya rugi Harus beli Tadi di toko buku Ajis Enggak bercanda Gramedia terdekat Gramedia terdekat anda Gramedia nanti bayar ya Gramedia Komisi Iya boleh lah Banya BA buku Ilang Buku ilang Oke Sekian Potpet episode kali ini Jangan lupa like Comment Dan subscribe Channel ini Yang mendukung kita Untuk bisa dapat AdSense Thank you Konagos Sekalagi Masa ma Thank you Udah diundang Thank you Sobat Potpet Dadah Sub indo by broth3rmax